Masih bersama kami di Kompas Jateng, Saudara. Dua orang utan dewasa berjenis kelamin jantan yang berhasil diselamatkan oleh Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah pada hari Kamis dikirim ke Ketapang, Kalimantan Barat untuk dilepas liarkan. Kedua orang utan ini sebelumnya telah dinyatakan sehat dan terbebas dari resiko tuberkulosis maupun rabies. Dengan mendapatkan pengawalan dan pengawasan ketat dari Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Jawa Tengah bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian Semarang. Dua ekor orang utan ini dibawa dengan mobil dan masuk ke dalam kapal menuju Ketapang, Kalimantan Timur untuk dilepas liarkan. Dua orang utan yang diberi nama Samson dan Boboi ini sebelumnya menjalani pemeriksaan dan dinyatakan sehat sehingga bebas dari resiko tuberkulosis maupun rabies. Untuk pengamanan, dua orang utan dewasa berusia 20 tahun ini dimasukkan ke dalam kandang besi dan ditutup rapat agar tidak mengalami stres. Hutan yang jenis kelaminnya jantan yang nama Samson dan Boboi yang umur 20 tahun bercanda dibawa ke Kalimantan Barat Ketapang Konservasi IAR Internasional Animal Rescue. Jadi dan kerjasama antara BKSDA Jawa Tengah dan Karantina sama BKSDA Kalimantan Barat. Rencana nanti naik kapal loro pagi ini jam 9. Ini orang utangnya sudah masuk, dua ekor sudah masuk ke kapal loro. Nanti selama dua bulan diisolasi, direhabilitasi, nanti kalau memang dia berinteraksi bagus, secara welfare-nya bagus, kesejahteraan mewannya bagus, nanti dilepaskan di utang konservasi. Dua orang utang ini sebelumnya satu dibelihara oleh Lembaga Konservasi Taman Barga Satwa Jurang Kencana dan satu dibelihara oleh seorang warga kota Semarang tanpa mengantungi izin. Sejauh ini sudah ada 100 ekor orang utang yang sudah direhabilitasi di Ketapang. Diharapkan proses karantina dua orang utang selama dua bulan di Ketapang bisa berjalan dengan lancar. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.